Halo sahabat HP Bagus, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengatur sentuh dan tahan spasi keyboard Samsung sebagai input suara di HP Samsung Galaxy M20, caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu, usahabila notifikasi ke bawah, panel notifikasi ke bawah untuk menuju ke pengaturan cepat, setelah itu pilih pada icon pengaturan, gulung layar pengaturan, cari manajemen umum, setelah ketemu manajemen umum, kita pilih bahasa dan input, lalu ketuk keyboard pada layar, ketuk keyboard Samsung, lalu usap, sentuh dan umpan balik, kita ketuk, pilih sentuh dan tahan bila spasi, pilih input suara, sentuh dan tahan untuk input suara, untuk mengaktifkannya, jadi nanti kalau kita sentuh dan tahan spasi, akan muncul input suara, misalnya kita buka aplikasi yang kita memerlukan keyboard, ini pesan ini, lalu kita sentuh dan tahan spasinya, ini adalah input suara, ini adalah input suara, coba lagi, kita sentuh dan tahan spasi, ini adalah input suara, atau bisa juga kita langsung ketuk pengaturan di keyboard, saat kita membuka aplikasi yang memerlukan keyboard, begitu keyboard yang terbuka, kita ketuk pengaturan ini, setelah itu pilih usap, sentuh dan umpan balik, pilih sentuh input dan tahan, eh sentuh dan tahan bila spasi, pilih input suara, oke demikianlah video singkat dari kami, semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komennya, terima kasih.